Intro Dalam Perang Dunia Kedua, kita tentu mengenal pertempuran sengit di laut seperti di Midway, Coral Sea, maupun pertempuran laut Eropa. Tapi tahukah kamu, dalam Perang Dunia Pertama, tidak ada pertempuran yang tidak kalah sengit dan menentukan dibandingkan pertempuran Jutland yang terjadi pada kurun waktu 31 Mei 1916 hingga 1 Juni 1916. Pertempuran ini melibatkan dua angkatan laut terbesar di Eropa pada saat itu, yaitu Inggris dengan Grand Fleet dan Jerman dengan High Seas Fleet. Lalu, mengapa pertempuran ini dinamakan Battle of Jutland? Karena pertempuran ini terjadi di lepas pantai barat Jutland, wilayah Denmark. Bagaimana kah kisah sejarah dari pertempuran besar yang sangat menentukan ini? Tapi sebelum itu, Mimin mau kasih tau kalau video ini disponsori oleh World of Warships, sebuah game PC yang mengangkat tempur pertempuran di lautan pada era Perang Dunia Kedua. Nah, kalau kemarin Mimin sempat mengenalin game versi tank-nya, yaitu World of Tank, sekarang Mimin mau mengenalin versi kapal perangnya. Tapi, penjelasan lebih lanjut nanti ada di belakang ya. Sekarang kita lanjut ke kontennya terlebih dahulu. Battle of Jutland awalnya terjadi karena Inggris ingin mencegah Jerman yang mengganggu jalur perdagangan laut dengan blokade lautnya. Inggris percaya jumlah kapal perang dan merian yang dimilikinya masih jauh lebih unggul dibandingkan kapal perang Jerman, sehingga mereka berani untuk mengadakan pertempuran terbuka. Di sisi lain, Jerman sebenarnya sadar bahwa mereka kalah jumlah, sehingga mereka lebih dahulu mengirimkan U-Boat untuk meringankan beban tugas dari berbagai kapal utama mereka. Sayangnya, usaha ini ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut berujung dengan digantinya jabatan laksamana Hugo von Paul sebagai Chief of the High Seas Fleet yang terkenal dengan sifat was-wasnya. Posisi tersebut digantikan oleh wakil laksamana, Reinhard Schirr, yang terkenal jauh lebih agresif. Strategi perang angkatan laut Jerman berubah menjadi usaha untuk memancing sebagian armada Inggris dengan membuat bardi wilayah Great Yarmouth, Norfolk, Inggris, menggunakan kapal-kapal penjelajah. Pancingan ini ternyata berhasil. Inggris mengirimkan 5th Battle Squadron dari pangkalan utamanya di Skapa Flow. Rencana Jerman berikutnya adalah membuat Inggris berusaha untuk mengejar 5 battlecruiser Jerman yaitu SMS Lutzow, SMS Devringler, SMS Heidlitz, SMS Moltke, dan SMS von der Tann bersama 4 kapal cruiser lainnya yang kemudian akan kepung dari belakang oleh pasukan inti Jerman. Pasukan umpan ini akan dipimpin oleh Vice Amiral Franz von Hipper. Sayang sekali, rencana ini ternyata diketahui oleh Inggris sehingga membuat hampir seluruh armada Inggris yang tersisa juga ikut diberangkatkan dan ditugaskan untuk berkumpul di bagian utara Denmark. Seluruh armada Inggris ini dipimpin oleh Admiral Sir John Jelico. Total kekuatan Jerman saat itu terdiri atas 100 kapal dengan sekitar 45 ribu orang. Mereka harus menghadapi Inggris yang membawa 151 kapal dengan sekitar 60 ribu orang. Dilihat dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh kedua pihak, tidak heran jika ada kalangan yang menyebutnya sebagai salah satu pertampuran laut tersengit yang mungkin mengubah sejarah. 31 Mei 1916, pukul 13.30, baik Angkatan Laut Inggris dan Jerman saling mendekati satu sama lain tanpa menyadari kehadiran masing-masing. Tiba-tiba kedua kubu melihat sebuah uap yang segera direspon Jerman dengan mengirimkan dua torpedo boat untuk menginvestigasi hal tersebut. Demikian juga Inggris yang mengirimkan Light Cruiser, HMS Galatea, dan HMS Pateon. Awalnya kedua pihak sama-sama tegang, namun setelah disridiki, ternyata uap tersebut berasal dari kapal uap kecil dengan bendera Denmark yang awal kapalnya nampak terkejut karena dikepung oleh berbagai kapal perang. Sekalipun kedua pihak bisa menghala nafas untuk sejenak, tiba-tiba kedua pihak melihat satu sama lain yang menimbulkan api kebencian yang terlihat di ekspresi kedua pihak. Sebelum perang dimulai, HMS Galatea yang pertama kali melaporkan kapal musuh akhirnya membuka pertempuran Jutland dengan menembak ke arah dua torpedo boat Jerman. Mengetahui telah terjadi baku tembak, pasukan Jerman yang berangkat terlebih dahulu segera mendatangi kapal Inggris. Hal ini pun juga dilakukan Inggris yang mengirimkan sebagian dari armadanya. Lima battle cruiser Jerman segera membentuk formasi barisan lurus dan melakukan tembakan salvo ke arah barisan Inggris yang berhasil merusak tiga kapal dari empat kapal dalam barisan Inggris dan menenggelamkan sebuah kapal Inggris yang bernama HMS Indefatigable. Armada Inggris yang awalnya tertinggal kini berhasil menyusul ketiga temannya dan juga sukses mendaratkan beberapa tembakan ke arah armada Jerman. Sepertinya angin keberuntungan masih bertiup di pihak Jerman. Kapal Queen Mary milik Inggris meledak dan terbakar akibat penyimpanan peluru kapalnya berhasil diledakkan oleh tembakan Jerman. Saat kejadian itu terjadi, armada utama Jerman bertemu dengan armada patroli yang terdiri dari beberapa light cruiser milik Inggris. Tentu saja, pasukan patroli tersebut segera menggiring armada utama Jerman agar bertemu dengan armada utama dari Inggris. Awalnya laksamana Inggris, Jellico, kembali melakukan kesalahan dengan berbaris menghadap ke arah yang salah sehingga ia hanya bisa menembakkan meriam yang terletak di bagian depan kapal. Sedangkan armada kapal Jerman mampu menembakkan semua meriamnya. Kesalahan ini mengakibatkan armada Inggris menerima kerusakan yang cukup parah. Meski begitu, mereka dapat dengan segera memperbaiki posisi dan mengakibatkan beberapa hantaman peluru menuju armada Jerman. Berbagai aksi dan strategi tersebut sebenarnya bisa kita rasain dalam game World of Warships yang menyediakan simulasi permainan kapal tempur secara realistis dengan ratusan model kapal dalam Perang Dunia Kedua. Di game ini juga, kalian bisa gunain kapal-kapal perang terkenal milik Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, bahkan kapal-kapal dari negara lainnya, termasuk tiga kapal representasi asal Indonesia yaitu KRI Siliwangi, KRI Gajah Mada, hingga KRI Irian. Pada game ini juga, kalian juga bisa menggunakan berbagai tipe kapal seperti cruiser, destroyer, battleship, hingga carrier ships yang tentunya bisa kalian upgrade dan modifikasi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, buat kalian yang penasaran sama gamenya dan pengen ngerasain rasanya berperang di lautan dengan kapal seperti IGN Yamato atau HMS King George V, kalian bisa daftar lewat link yang udah disediain di deskripsi dan gunakan kode BOOM untuk mendapatkan kapal St. Louis dan kapal Premium Emden, 2,5 juta kredit, serta 7 hari akun Premium. Pukul 18.00, matahari yang mulai bosan melihat manusia saling sikut-menikut memilih untuk terbenam. Hal ini juga membuat pandangan dari kedua belah pihak menjadi sangat terbatas. Admiral Jellico bahkan mendapatkan sinyal dari anak buahnya di kapal lain yang menanyakan posisi kapal-kapal Jerman karena keadaan yang semakin gelap dan jarak pandang yang semakin terbatas. Keduanya tiba-tiba bertemu kembali dan posisi Jerman kali ini berada dalam posisi yang tidak baik. Namun, hal unik pun terjadi dalam kelanjutan pertempuran tersebut. Meski dihujani peluru, Armanda Jerman tidak menerima kerusakan yang berarti. Bahkan meriam utama di kapal-kapal mereka masih bisa menembak dengan cukup baik. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah konstruksi dari kapal Jerman itu sendiri yang sangat baik. Yang kedua adalah kesiagaan dan kedisiplinan dari kru kapal Jerman. Dan yang terakhir adalah rendahnya kualitas peluru milik Inggris. Hal ini dapat dibuktikan dari 10 atau lebih kapal battlecruiser Jerman yang saat dibombardir bukannya tenggelam tetapi malah mampu membalas tembakan tersebut dan berhasil mengenai salah satu kapal battlecruiser Inggris yang bernama HMS Invincible. HMS Invincible pun meledak dan tenggelam bersama hampir seluruh awak kru-nya menyisakan hanya sekitar 6 orang yang selamat. Sungguh tidak seperti namanya HMS Invincible. Setelah kejadian ini Laksamana Sheer memutuskan untuk berputar 180 derajat dan kabur ke selatan. Melihat hal ini Inggris segera mengejar dan memutuskan membuat rencana untuk dapat memotong jalur pelarian Jerman. Kabut asap ditambah langit menjelang malam membuat Laksamana Sheer memutuskan untuk berputar 180 derajat karena dirinya tidak mengetahui posisi pasti dari armadanya dan posisi dari armada Inggris. Secara ajaib keduanya tidak bertabrakan satu sama lain meski memiliki pandangan yang terpatas. Ketika Sheer dilanda dilema ia memutuskan untuk sekali lagi berputar 180 derajat agar bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Sheer berharap ia bisa memposisikan armadanya seperti di kondisi ketika pertempuran dimulai. Sayang sekali keputusan akhir dari Admiral Sheer justru membuat posisi Jerman menjadi sangat buruk. Pukul 19.00 Jerman kembali berkontak dengan Inggris sehingga banyak dari kapalnya tertembak oleh kapal Inggris. Dengan terjadinya kontak seperti ini itu berarti armada Jerman menghadap ke arah yang salah dan harus berputar 180 derajat untuk mundur ke selatan. Meski ruang gerak sudah semakin sempit dan di bawah tekanan bombardir kapal Inggris armada Jerman berhasil berputar dan kabur ke selatan. Malam pun tiba dan kapal Heiksis with Jerman mulai tidak tampak. Inggris terus berusaha mengejar ke arah selatan dan sempat memutar untuk menghindari ancaman torpedo. Admiral Jelico terus mengejar hingga pukul 3.00 dini hari pada tanggal 1 Juni 19.16. Pengejaran ini sangatlah berbahaya. Hal ini disebabkan karena Admiral Scheer telah meminta dukungan angkatan udara Jerman sedangkan Admiralty Inggris gagal untuk memberitahu Jelico mengenai hal tersebut. Karena pengajaran ini tidak membuahkan hasil, Grand Fleet Inggris yang dipimpin oleh Admiral Sir Jelico segera mundur sebelum fajar tiba. Pagi harinya, Admiral Jelico sudah tidak dapat mengejar Admiral Scheer karena seluruh angkatan udara Jerman telah kembali ke pangkalannya. Hasil akhir dari pertempuran ini sebenarnya cukup mengejutkan karena Inggris kehilangan 3 battle cruiser, 3 cruiser, dan 8 destroyers. Sedangkan di sisi lain, Jerman hanya kehilangan 1 battle ship, 1 battle cruiser, 4 light cruiser, dan 5 torpedo boot. Untuk nyawa yang melayang atau terluka, Inggris kehilangan lebih dari 6.768 korban dan 3.058 dari pihak Jerman. Meski Inggris harus menanggung kerugian yang jauh lebih besar, namun keseimbangan kekuatan dalam perang dunia pertama tidak berubah, dan kemenangan tersebut juga masih terlalu kecil bagi Jerman untuk menghancurkan kekuatan dari Grand Fleet Royal Navy Inggris. Tujuan Jerman untuk memperoleh kemenangan signifikan sekaligus menghancurkan blokade armada Royal Inggris berakhir dengan kegagalan. Setelah pertempuran selesai, baik Inggris maupun Jerman melaksanakan beberapa operasi untuk menjatuhkan satu sama lain, namun mereka tidak bertemu secara besar-besaran lagi seperti pertarungan di Jutland. Namun pertarungan tersebut sebenarnya bisa kita simulasikan ulang dalam World of Warship yang menyediakan fitur-fitur dan environment realistis dengan berbagai variasi yang dapat disesuaikan berdasarkan peristiwa sejarah. Download World of Warship secara gratis melalui link di deskripsi dan gunakan kode BOOM untuk dapetin kapal premium dan 7 hari akun premium secara gratis. Yuk buktikan kalau kalian mampu menjadi kapten kapal yang menguasai lautan dan ditakuti oleh musuh-musuh kalian. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!